the strongest ninja has arrived Halo semua selamat datang di channel gamepermain dan di video kali ini gua bakal ngebahas tentang Lancelot revamp jadi Lancelot revamp ini baru di advanced server belum rilis di original server makanya kenapa gua rengkam di advanced server ya guys ya dan juga Lancelot revamp ini mungkin dari antara kalian masih nanya kayak apa sih yang di revamp dari Lancelot skill 2 nya tetap sama skill 1 nya sama ultinya pun sama nah jadi Lancelot revamp ini yang diubah ialah passive skillnya yang dimana kalau dulu passive skillnya Lancelot itu kalau kalian ngebahas ketek kemudian yang basic attack ketiga bakal keluar armor dari musuh Nah jadi kalau kalian basic attack pada saat armor musuh sudah keluar itu bakal dapat 20% tambahan basic attack atau demiknya dan sekarang Lancelot revamp itu diubah passive skillnya ke dimana kalau kalian ngegunain puncture atau skill 1 nya dengan baik dan pas masuk ke musuh itu bakal ada penanda gitu dibawahnya dan itu bakal nambah total tambahan persenan demiknya jadi tambah 10% dan itu nge-stack sampai 40% berarti kalau kalian pinter banget manfaatin skill 1 nya untuk Lancelot ke musuh-musuhnya dan ini enggak cuman berlaku ke musuh ini berlaku juga ke jungle monster ke turtle ke lot dan segala macem jadi kalau kalian pinter manfaatin skill 1 nya bakal berguna banget Lancelot revamp ini nah jadi gua bakal coba mengusahain dapetin gameplaynya dan kasih lihat ke kalian gimana caranya untuk manfaatin skill 1 nya Nah sekarang kita nggak usah lama-lama guys ya seberapa manfaat sih Lancelot revamp ini dan untuk masuk metanya kita bakal coba langsung ke gameplaynya let's go oke guys kita udah dapetin Lancelot nya guys ya Nah jadi gue kayak biasa main Lancelot pasti pake emblem assassin bebas nih emblem assassin nya mau kalian bounty hunter atau hack and dry itu sesuai selera kalian guys ya dan juga yang pasti spellnya tuh retri sebaiknya Lancelot pake retri biar bisa enak ngamanin buff dan segala macem nah jadi si lancer si mm nya yaitu si moskov nya itu minta mid jadi gua bakal main di lane bawah kita bakal coba dapetin red buff dan kita lihat efeknya gimana tapi semoga aja gua ditemenin nih itu soalnya advance server kadang-kadang nggak ditemenin tanknya pas kita lagi ngebuff ya jadi kita nggak usah lama-lama kita langsung masuk aja di in gamenya guys Oke guys kita didiin gamenya kali ini nah jadi gua mau disklaim dikit mungkin di antara kalian banyak yang nanya kayak abang kok grandmaster di advance server itu udah ngeband sih atau kok udah band traffic sih padahal masih grandmaster nah memang di advance server gini guys ya jadinya em kalau kalian masih banyak yang nanya gua bakal coba bilang kalau memang di advance server itu gm atau epic band3 kalau game itu band2 ya saya dan kita nggak ditemenin buff ya kayak biasa lah kita bakal coba ngelain dulu disini tadi gua lihat harusnya kalau musuh ngepik aldos harusnya harusnya dilain atas berarti kita lihat aja nih aldosnya kok nggak muncul ya Oke kita dapetin dulu Oh ini dia nih muncul ngepik aldos kedua Oke cakep jadi gue mau bilang juga sekali lagi gue enggak jago banget guys main Lancelot jujur match gue main Lancelot tuh baru ratusan ya paling belum nyampe 1000 mungkin kalau di Aduh diambil mampus diambil nggak tula sih teh jadi kalau dibandingin nama Hanzo gue lebih banyak kan angguan sudah amperibuan nah kalau Lancelot tuh belum terlalu banyak tapi gue bakal coba usahain ngasih lihat ke kalian gameplay Lancelot revamp gua bakal coba manfaatin baik-baik dari pasif skillnya karena Aduh dan lihat tuh jempol kegedean aduh nah jadi kalau kalian lihat gameplay Lancelot yang jago ya mah Waduh lebih gila lagi mainnya pasti dari gue gak siap gua bakal coba seusah mungkin mainin nih Lancelot revamp gunain pasifnya selalu jadi jadi gue selalu coba skill 1 dulu dan ninggalin pasifnya lainnya itu di ajang monster biar dapat tambahan Demek ya guys ya Jadi kalian harus coba bisa mainin dari skill satunya untuk mendapatkan tambahan Demek berlaku untuk ke musuh kejang monster yang kayak gue bilang di awal-awal Oke ini mana gue pasti boros karena kita nggak oke us nah kita kan kayak gini nih jadi ada tanda gitu di di Minionnya atau di Minion wave-nya ini jadi kalau ada tanda begitu itu ada dapat 10% tambahan Demek ya jadi kalian pengen tinggal biasain lagi deh karena main Lancelot revamp ini harusnya beda nggak kayak dulu berarti kalian harus lebih aktif mainin pasifnya dan untuk gunain skill satunya ya oke kena dong Aduh pas ke dua lagi ya kita sabar lu guys gila boros banget kita kita dapetin dulu kelomangnya sip jadi gue jadiin dulu nih nimble bled biar mana kita nggak boros banget guys Oke tunggu dulu wih ketarik tuh Brunonya Oke kita majuin dulu guys kita majuin dulu oke mati nggak ya Bruno ini hup serp Oh gila boros banget gue nih Aduh enggak dapat enggak dapat enggak dapat iya masih bodoh enggak kena lagi boros banget mana gue guys harusnya gue ngejangle dulu nih Oke jangan dulu Franko Franko waduh dia maju lagi dah kita push dulu kali ya oke push kedua dapet Oke kita kasih Demek terus gesek hal dosnya iyalah mmnya yuk kita majuin lagi Franko kita push tariknya dulu dah oke oke Raptor udah jadi guys harusnya sih hancur sini tarik Oke sip sip Ayo Minion hancurin turutnya nice cakep dah diolah aja kita buff dulu tolong wih deh mah dia oke kita majuin lu guys mana gue boros banget sumpah nah kita slow sesatu nah tanda tuh musuhnya nah tuh tambah demiknya guys gila sih jadi pokoknya kalian ngedess aja ke musuh dan bakalan anda gitu di bawah kaki musuhnya ya kayak contohnya kayak dia kayak punya buff gitu tapi itu pasif skillnya si lancelot itu bakal dapat 10% tambahan demik ya kayak gini nih yang di jungle monster ya gitu tuh kalau mainin aja dari si pasifnya guys ke sip nah main mana kita udah enggak boros lagi deh sudah tadi kita main boros terus eh nggak jungle dulu guys kita jungle dulu kita santu santu sebentar ya guys kita janggu wah gila tuh kaditanya mati Oke sedikit lagi sip nah ke Dylan bawa dulu kita kita coba jadikan beberapa item dulu nih mau gua TW Fasis cash Oke mana musuhnya nih ya gila enak banget kita dilihat bawa guys dilihat bawa enggak diganggu gila temen kita ngebantai ya kita majulah udahlah kita maju bantu temen kita guys yuk nice banget guna digigit hup oke dapet guna gitu ketanda aduh tuh oke putih cepet Oke cakep jadi kalian harus bisa manfaatin skill satunya kalau bisa kena musuh kembali dulu guys atau kalau kalian mau ke jungle kayak gini nah itu dapat tambahan demik dan itu ngaruh ke skill 2 kalian juga ke Thorn Rose kalian ya dan itu bakal mantep banget dan kalau bisa kalau kalian mainin Lancelot itu jangan pernah bikin skill satunya itu cooldown dengan mudah karena nanti kalian bisa enak dengan escape kabur atau mau ngejar musuh jadi sebisa mungkin kalian kalau main Lancelot buat itu pintar-pintar dalam ngarahin ke satunya kalau bisa selalu kena ke jungle monster ke Miniana oke Oh sial dosnya pergi lagi kayak gini salusnya jalan-jalan lagi nih lah ya bener dong di ke Moskov pocak Oke kita coba lihat dulu nih Nani Oh enggak dia nggak jadi Oke kita tunggu disini aja kali guys kita tunggu aja lu nih Oke kita tunggu dulu nih sampai ada yang lewat mungkin Oke nih bisa kita maju nih up skills Oke ulti next cakep banget nah kayak kita dapat harusnya nah kelihatan kan skill 1 gue masih belum cooldown karena gue sempet banget nge-sempetin skill satunya itu ke musuhnya dulu jadi biar nggak cooldown skill satunya biar kita bisa kabur gitu guys nah ini kita skill 1 dulu oke cakep kita oke nih Tondos skill 1 nah jadi gitu guys dalam pemanfaatan main Lancelot nya tapi gue yakin banget viewer gue udah pada jago kok main Lancelot nya tapi gue tahu teori kuat guys mohon match gue main Lancelot masih seratusan jadi enggak terlalu banyak tapi kalau masalah teori gue paham banget cara main Lancelot Oke kita dapetin dulu tartelnya guys kita dapetin dulu tartelnya jadi memang kuncian memang Lancelot nih yang memang yang jago Lancelot jadi pinter banget mainin skill satunya guys itu udah sampai nggak cooldown lincah banget sampai freestyle freestyle nah si halusnya mau kemana sini dong gila kita udah lupa tartel lagi oke dan kalau bisa kalian skill 2 nya itu pas di tengah-tengah jadi kayak gue tadi pas awal-awal miss itu demiknya nggak masuk sama sekali jadi harus pas di tengah-tengah dari skill 2 nya nah ini kita bisa maju kali up nah kedua ulti cakep Oke balik lagi bisa Nina jadi kalian makin ke satunya buat ke musuhnya kalian ulti kalau masuk ke dalam basket tadi bisa skill 1 keluar Oh mati lagi nih Brunonya nice cakep banget cakep banget cakep Oke Hunter strike kita udah jadi ini guys kita jadi lu malefic roar guys ya kita coba eh ya ampun konsep di fit mampus baru 20 menit 7 musuhnya nyerlado pokoknya semoga dapatlah yang gue sampein ya guys jadi kalau untuk mainin Lancelot itu skill satunya jangan mudah banget cooldown kecuali memang lagi keadaan keadaan genting tuh misalnya gitu kejar musuh lagi dalam base kayak tadi itu kalian baru bisa pakai skill satunya buat kasih cooldown oke gue game 2 bintang 5 oke nah jadi untuk itemnya gua bakal kasih lihat dulu deh karena ini ini belum belum 10 menit guys videonya jadi gua bakal coba kasih lihat ke kalian deh ya guys ya untuk build-nya kita jempolin lu mereka semuanya mantap 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 temen nih guys gua manifest server nggak kesusahan kayak gini kadang-kadang musuhnya atau tim kita sendiri nggak ngepik tank kayak ini kebetulan nih kita tim kita nih ngepik dua tanknya bagus banget syukur banget kita di support Oke jadi untuk itemnya itu gue kayak biasa ya gue coba kayak nge-stall nge-stall gitu menurut gue lebih cocok penetrasi karena item bled of it hasis itu lagi di buff guys lagi ditingkatin basic attack selanjutnya dan malef kalau untuk endless battle itu lagi di nerf kalian kelihatan tuh 70% sekarang nggak 85% lagi jadi gua nggak pakai endless battle untuk Lancelot gua juga jadi pakai penetrasi semua jadi segitu juga untuk video kali ini jangan lupa di like di komen dan di subscribe bye bye semuanya sub indo by broth3rmax